Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan meminta para pemain timnas Indonesia U20 agar tidak mencoreng nama tim dan bangsa Indonesia selama menjalani pemusatan latihan di Eropa Hal itu disampaikan Iryawan diselesa melepas timnas U20 yang akan berlatih di Turki dan Spanyol dalam beberapa waktu ke depan Saya ingin selama mereka melakukan pemusatan latihan di Turki dan Spanyol bisa jaga diri Ikuti instruksi pelatih dan jangan berbuat aneh-aneh yang bisa mencoreng tim maupun bangsa Indonesia secara keseluruhan Kata pria yang garip di sapa Iwan Hule ini Seperti diketahui sebanyak 34 pemain dari tim U20 dipersiapkan pelatih Sintayong untuk mengikuti pelatihan Sebelumnya mereka lebih dulu ditempat di Jakarta Sintayong sendiri mengaku usai tim lolos ke piala AFC U20 2023 tim U20 Indonesia untuk tak lekas puas Mereka diminta untuk bekerja lebih geras Sementara itu Direktur Teknik PSSI Indra Syafri juga sebelumnya mengatakan sejumlah negara Eropa akan menjadi lawan uji coba timnas U20 saat pemusatan latihan di Turki dan Eropa Persaingan keeper semakin sengit Jaya Supriyadi tetap berangkat TC timnas U20 Indonesia Polti timnas U20 Indonesia Sintayong memanggil 34 pemain untuk bergabung dalam pemusatan latihan TC Jelang Piala Dunia U20 2023 Pasalnya mereka sudah berangkat ke Turki pada Sabtu 15 Oktober Namun dari daftar tersebut ada satu pemain yang akan menyusul Pemain tersebut adalah keeper Jaya Supriyadi Kabar ini disampaikan asisten pelatih timnas U20 Indonesia Nova Arianto Dia menjelaskan bahwa Jaya akan menyusul untuk mengikuti TC bersama skuad Garuda Seperti diketahui Jaya mengalami jedera pada kualifikasi Piala Asia U20 2023 Tepatnya dia jedera pada pertandingan melawan Hong Kong pada laga kedua penyisian grup F Jaya langsung mendapat perawatan dari tim medis Beruntung hasil CT Scan Jaya tidak ditemukan masalah Meski begitu Jaya masih membutuhkan waktu untuk beristirahat Namun dia dipastikan segera bergabung dengan skuad Garuda Nusantara pada TC di Turki dan Spanyol Sebagai mana diketahui Jaya Supriyadi merupakan salah satu pemain penting bagi Sintayok di timnas U20 Indonesia Dia tampil penuh dalam lima pertandingan pada Piala AFF U20 2022 Sebagai informasi pada TC kali ini pelatih asal Korea Selatan tersebut Membawa tiga keeper lain yakni Aditya Arya, Dava Fasha, dan Erlangga Setio Pemain timnas Indonesia Sadil Ramdhani dapat undangan dari klub Austria Pemain timnas Indonesia Sadil Ramdhani mendapatkan undangan untuk bergabung ke klub Eropa, tepatnya Austria Kabar ini disampaikan secara langsung oleh mantan legenda timnas Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto kepada awet media Minggu 16 Oktober kemarin Sadil Ramdhani mempunyai hubungan kedekatan dengan Kurniawan Dwi Yulianto Pasalnya Kurniawan Dwi Yulianto yang membawa Sadil Ramdhani untuk bergabung ke klub Malaysia Sabah FC Saat Sadil Ramdhani gabung Sabah FC, Kurniawan Dwi Yulianto dipercaya menjadi pelatih kepalanya Sayangnya kini Kurniawan Dwi Yulianto sudah dilepas dan tinggal Sadil Ramdhani yang membela Sabah FC Kontrak Sadil Ramdhani bersama Sabah FC akan segera berakhir pada Desember 2022 Tugas Sadil Ramdhani bersama Sabah FC tinggal menyisakan Piala Malaysia 2022 saja Sebab Sabah FC sudah mengakhiri kompetisi Malaysia Super League 2022 dan menepati posisi akhir di peringkat ketiga Jelang masa bakti Sadil Ramdhani bersama Sabah FC berakhir Ekspemain Persela lambangan itu kini dibidik sejumlah klub termasuk dari Austria Berbicara kepada awak media Kurniawan Dwi Yulianto mengakui bahwa klub Austria itu sudah mengirimkan email pertanda tertarik dengan Sadil Ramdhani Kurniawan Dwi Yulianto mengatakan bahwa sebenarnya sejak musim lalu Sadil Ramdhani ingin dibawa salah satu agen ke Eropa Namun demikian Sabah FC tidak melepas Sadil Ramdhani karena masih terikat kontrak Kurniawan Dwi Yulianto berharap agar Sadil Ramdhani bisa menerima tawaran dari klub Austria itu Sebab ia ingin kualitas Sadil Ramdhani bisa lebih meningkat jika berkarir di Eropa Kini jika Sadil Ramdhani berminat, maka klub Austria itu langsung akan mengerusi seluruh keperluan Hal ini bertujuan agar Sadil Ramdhani bisa segera beradaptasi di sana Terima kasih telah menonton!